Tuan, gagasan besar sebagai tempat menyiapkan generasi penarus bangsa sudaraku. Tergerus arus komersialisasi, ada diskriminasi terhadap pelajar yang orang tuanya sanggup memberikan konstitus uang sumbangan pembangunan sekolah. Mereka dapat fasilitas khusus, diterima tanpa melalui persyaratan apapun, miliaran uang masuk, tapi fasilitas untuk guru sangat menggenaskan dan memalukan. Akibatnya, banyak guru yang ngobjek, jadi tukang ojek, dagang, atau terpaksa merangkap pelajar di tempat lain. Akibatnya, mutu pelajar di sekolah tercinta ini merosok drastis. Pendidikan untuk mencetak manusia cerdas dan kompetitif saja tidak tercapai. Apalagi impian membentuk kader generasi penarus bangsa yang berkarakter dan berkeperibadian Indonesia. Memalukan semangat.